Intro Resmog kembali jawab keluhan warga, dikengsung mengamankan doger. Minut, istilah doger atau pencuri anjing, di media sosial terekam CCTV, pencuri langsung menangkap anjing di depan ruangan. Adapun netizen menyampaikan keluhan doger yang meresahkan warga. Dari laporan polisi, tim Resmog mengamankan terduga tersangka pencurian anjing doger. Kronologi kejadian, pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 telah terjadi tindak pencurian anjing biasa disebut doger anjing. Diketahui kejadian tersebut sekitar pukul 7.46 WIB, tepat berada di depan rumah pelapor yang sempat terekam CCTV yang berada di rumah pelapor. Yang berada di Desa Tremanjaga 1 Kecamatan Kauditan dari kejadian tersebut pelapor merasa resah dan melaporkan kejadian tersebut di Mapol Resmi. Kronologi penangkapan, pada hari Senin, tanggal 3 Mei tahun 2022, pukul 22.30 WIB berdasarkan LPB 324-04-2022. Tim Resmog langsung melakukan pengembangan terkait laporan tersebut. Dari hasil pengembangan kurang lebih 6 jam, tim Resmog mendapati informasi tentang keberadaan ketiga terduga pelaku pencurian dan langsung melakukan pencarian. Sekitar pukul 5 WIB menemukan terduga terlapor yang berada di Kecamatan Wanea dan Karombasan. Diketahui identitas terlapor sebagai berikut terlapor, inisial RR alias usia 31 swasta alamat Tanggung Batu Lingkungan 2 Manado, SL alias Stanley 39 Karombasan Lingkungan 3, SM alias Stanley 28 Karombasan Selatan Lingkungan 4 Kecamatan Wanea, terlapor dengan jumlah 3 orang. Korban namagari Enrico Lengkung 33 tahun alamat Jalan Raya Semplat Gangpilar, Bogor Pekerjaan Wira Swasta. Tindak lanjut pihak, kepolisian, menyerahkan terduga terlapor kepada penyidik guna pemeriksaan lebih lanjut. Mengamankan barang bukti, melaporkan kepada pimpinan, kegiatan berlangsung aman terkendali, laporan tim MWLS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!